Partai Demokrat tidak takut ketinggalan kereta meski belum menentukan sikap pilihan di Pilpres mendatang. Partai Demokrat menilai pemilihan calon wakil presiden akan menentukan siapa pemenang Pilpres mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan tidak khawatir posisi tawar partai yang melemah karena terlambat menentukan sikap koalisi Pilpres. Menurut Syarif, saat ini komunikasi terus berjalan baik dengan koalisi Jokowi ataupun Prabowo. Kecaranya Rabu besok, Ketua Umum Demokrat SBI akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto guna menjajaki koalisi. Syarif juga mengisyaratkan Demokrat telah menurunkan posisi tawar dengan tidak memaksakan AHI sebagai calon wakil presiden. Demokrat berjanji tidak akan netral dalam Pilpres mendatang dan keputusan sikap dukungan akan diumumkan dalam waktu dekat. Komunikasi kita jalan terus, dengan koalisi pemerintah kita juga tetap berkomunikasi dan dengan koalisi Gerindra juga kita tetap berkomunikasi. Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, kira-kira kita akan menentukan sikap kemana, mudah-mudahan bisa kita tetapkan. Posisi tawar demokrat justru lebih kuat, bukan lebih lemah. Kenapa? Karena kita memiliki tokoh yang bisa mendongkrak elektabilitas capres yang kita dukung. Terima kasih.